Intro Sobat Youtube, di video kali ini kita akan mereview tentang harga pasaran uang kuno kertas, pecahan seribu rupiah, tahun 1980 Namun sebelum kita melanjutkan video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe terlebih dahulu, dan getarkan tanda loncengnya agar supaya Sobat Youtube semua selalu mendapatkan notifikasi, setiap kita upload video terbaru Uang merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari Salah satu jenis uang yang bernilai kecil, dan biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah uang pecahan seribu rupiah Uang seribu rupiah kertas memang kurang menarik, jika dibandingkan dengan nominal yang lebih besar Namun, 1 miliar tidak akan genap jumlahnya jika kurang seribu rupiah Di balik uang kertas seribu rupiah yang kita gunakan, ada sejarah panjang yang menyertai perjalanannya Salah satu mata uang pecahan seribu rupiah yang pernah beredar di Indonesia, yang menarik untuk dipelajari dan dikoleksi adalah uang kuno kertas pecahan seribu rupiah, tahun 1980 Uang ini layak dikoleksi karena memiliki desain yang indah, unik serta memiliki nilai nostalgia dan sejarah yang tinggi Uang ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada masa order baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto Uang ini diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Maret tahun 1980, dan ditarik dari peredarannya sejak tanggal 1 Mei tahun 1992 Namun masih bisa ditukar di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta, hingga tanggal 30 April tahun 2025 Dalam proses penciptaan desain uang, kertas, peruri tidak ikut campur, segala bentuk desain ilustrasi dipercayakan kepada para desainer Peruri hanya memberi pesanan untuk membuat desain uang dengan gambar pahlawan nasional Setelah itu peruri memilih desain-desain yang masuk, selanjutnya diserahkan ke Bank Indonesia, dengan berbagai pertimbangan Karya uang kertas seribu rupiah tahun 1980 ini adalah uang edisi khusus yang dicetak oleh perum peruri untuk diikut sertakan di acara konferensi pencetak uang spasifik di Sinday Australia pada tahun 1995 Uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, terbuat dari bahan kertas berserat, berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 146 x 72 mm Didominasi warna biru donker dan biru toska serta memiliki warna dasar putih Di kalangan kolektor uang kuno Indonesia uang ini disebut dengan uang kuno pecahan seribu rupiah Dr. Sutomo Karena pada bagian depan mata uang ini terdapat desain sosok pahlawan nasional Indonesia yaitu Dr. Raden Sutomo Pendiri Budi Utomo, yang jadi organisasi pergerakan pertama di Indonesia Dipilihnya tokoh pahlawan Dr. Sutomo, karena beliau adalah tokoh pergerakan yang bergerak di organisasi untuk kesejahteraan rakyat Dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian Kembali ke desain bagian depan mata uang pecahan seribu rupiah tahun 1980 Pada bagian sebelah pojok kiri atas, terdapat lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila Yang merupakan bagian identitas bahwa uang ini berasal dari negara Indonesia Kemudian di samping kiri gambar utama, di bagian atas terdapat teks bertuliskan Bank Indonesia Yang merupakan lembaga negara yang berwenang menerbitkan dan mengedarkan mata uang ini Kemudian di bawahnya terdapat angka tahun emisi yaitu tahun 1980 Dan di bawahnya lagi terdapat tanda tangan direksi yaitu tanda tangan Bapak Dr. Andes Rahmat Soleh Sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Bapak Durmawel Ahmad Sarjana Hukum Kemudian di bawah tanda tangan tepatnya pada bagian kiri bawah terdapat angka seribu sebagai nilai nominal mata uang ini Angka seribu tersebut berwarna putih dengan bayang-bayang warna biru donker Angka seribu lainnya juga terdapat di bagian pojok kanan atas Kemudian di sebelah kanan angka seribu dan di sebelah kiri bawah gambar utama terdapat teks yang bertuliskan seribu rupiah Pada bagian depan mata uang, di sebelah kanan terdapat ruang kosong tempat watermark Jika mata uang ini kita terawang, atau kita dekatkan ke sumber cahaya Maka akan tampak pengaman mata uang berupa watermark atau tanda air yang bergambar pahlawan nasional Sultan Hasanuddin Selain watermark mata uang ini memiliki pengaman berupa benang pengaman Pada bagian margin bawah sebelah kiri, terdapat mikroteks yang bertuliskan Sudirno Dell Hal ini menunjukkan bahwa desainer mata uang ini adalah Bapak Sudirno Sedangkan tulisan Dell di belakang nama beliau adalah singkatan dari Delinafit atau pelukis mata uang Sudirno Dell lahir tanggal 9 Juni tahun 1942, di desa Petung Sinarang, kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Ayahnya bernama Cipto Utomo dan ibunya bernama Tuinem, kedua orang tua Sudirno Dell adalah petani Sudirno Dell merupakan salah satu dari Delinafit era Orde Baru, berada di peruri sejak tanggal 22 Juni tahun 1968 sampai tahun 1998 Namun sebagai pensiunan beliau masih aktif membantu peruri hingga tahun 2000 Kini beliau hidup sederhana di kampung halaman, desa yang ditempatinya sedikit terpencil Kembali ke desain uang kertas 1000 rupiah tahun 1980 Pada margin bawah sebelah kanan terdapat mikroteks yang menerangkan nama perusahaan yang mencetak mata uang ini yaitu perum percetakan uang Republik Indonesia atau disingkat perum peruri Dari desain bagian depan kita beralih ke desain belakang mata uang Pada bagian sebelah kiri terdapat ruang kosong tempat watermark Di bagian bawah ruang kosong terdapat nomor seri Nomor seri pada mata uang ini terdiri hanya satu variasi saja yaitu terdiri dari 3 huruf diikuti 6 angka Nomor seri lainnya juga terdapat di bagian kanan agak ke atas Kedua nomor seri tersebut memiliki warna hitam Kemudian pada bagian pojok kiri bawah terdapat angka 1000 sebagai nilai nominal uang ini Angka 1000 lainnya terdapat di bagian kanan atas Kemudian pada bagian kiri atas terdapat teks bertuliskan Bank Indonesia Pada bagian tengah dan kanan mata uang terdapat desain utama bergambar pemandangan Ngarai Sianok yang ada di Sumatera Barat Yang divisualisasikan dengan gambar sebuah tebing curam dengan aliran sungai berkelok di tengahnya Beberapa pepohonan di kanan kirinya dan bukit di bagian belakang Kemudian di bawah gambar utama terdapat mikroteks Undang-undang keuangan Republik Indonesia yang berisi larangan dan ancaman bagi yang memalsukan uang ini Di bawahnya terdapat teks bertuliskan 1000 rupiah Lalu berapakah harga pasaran uang ini? Berdasarkan hasil pantauan terbaru baik di media sosial Facebook maupun berbagai platform jual beli online Pada bulan Agustus tahun 2024 Diketahui harga pasaran uang kertas pecahan 1000 rupiah seri Dr. Sutomo tahun 1980 adalah berkisar antara 15.000 rupiah hingga 50.000 rupiah per lembar Tergantung kondisi uang kertas tersebut Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar uang kuno Dan harga terlaris yang saya temukan adalah di harga 20.000 rupiah per lembar Dimana salah satu toko online di Jakarta Pusat mampu menjual uang kertas ini sebanyak 181 lembar Sementara itu untuk harga termurah yang saya temukan Dijual di toko online Shopee Dimana salah satu akun toko online dari kota Pacitan Menjual uang kertas ini dalam kondisi jelek Dijual seharga 11.999 rupiah per lembar Dan harga termahal uang kertas 1000 rupiah seri Dr. Sutomo Yang saya temukan, dijual oleh salah satu akun di toko online Tokopedia Dimana salah satu penjual dari kota Kediri Menjual uang kertas 1000 rupiah ini Dijual dengan harga 2.428.000 rupiah per lembar Uang tersebut dalam kondisi sudah digrading Namun sampai saat ini uang tersebut masih belum laku terjual Jika sobat Youtube tidak percaya Silahkan cek langsung di Tokopedia Demikianlah video kita kali ini tentang Harga pasaran uang kuno kertas pecahan 1000 rupiah tahun 1980 Yang dilansir dari berbagai sumber Semoga video ini bisa menghibur, mengedukasi dan memberikan manfaat bagi sobat Youtube semua Terima kasih sudah mampir di channel uang kuno ofisial dan menyimak video ini hingga selesai Mohon maaf jika ada informasi yang keliru Jika video ini bermanfaat silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe Klik like, berikan komentar positif dan share sebanyak-banyaknya Agar supaya banyak orang yang bisa mengetahui Menonton dan mendapatkan manfaat dari video ini Dan silahkan ditonton video lainnya di channel uang kuno ofisial Yang mana selalu ada informasi-informasi terbaru dan menarik Yang mungkin jarang dikupas oleh Youtuber uang kuno lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran saklawasi Terima kasih telah menonton!